udah kelihatan belum belum ya udah muncul belum belum ukur tulisan IS belum sudah udah mana teka tinggal itu orang aku pembicara teka tinggal itu teka tinggal itu orang maka sekarang pakai Microsoft terus aja kan terus ketinggal itu ke jam mata kebesaran yang perlu ditambah kamu pakai note atau kamu full kamu pakai note belum sebelum kita mulai ke topik malam kali ini saya akan perkenalkan pembicara terlebih dahulu jadi pembicara kita malam ini adalah Kang Iwan jadi Kang Iwan ini HMG tahun 1996 nah terus kemudian lanjut ke meneruskan studinya di ITB tahun 2005 dan kemudian S3 nya di Economic Geology Akita University nya Kang nah tahun 2017 nah untuk pengalaman kerjanya sendiri Kang Iwan ini sangat senior maksudnya sangat berpengalaman ini terutama di peneliti di petrologi dan juga di bumi di Lipi dari tahun 2003 sampai sekarang nah selain daripada peneliti di Lipi Kang Iwan juga aktif sebagai editorial board dan viewer di beberapa jurnal ilmiah seperti di ICOG IJEC dan juga RISET sebelum ke REE Kang Iwan juga satu pengalaman di Gold and Best Metal Mineralization dari tahun 2003 2003 sampai tahun 2006 dan kemudian dari di Geothermal Exploration dari tahun 2006 sampai 2012 sampai akhirnya menekuni di bidang REE dari tahun 2013 sampai sekarang terusnya Kang jadi untuk REE nya sendiri Kang Iwan sudah sangat alih dengan kurang lebih 7 tahun pengalaman di dunia REE mungkin sekian dari pengenalannya untuk selanjutnya untuk topiknya waktu dan tepat dipersilakan untuk Kang Iwan Pes dulu sebentar ini sudah screen yang full atau yang masih note sudah full oke oke siap terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Forkoma yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing sharing mengenai unsur tanah jarang unsur tanah jarang sebelum saya ke topik saya kembali menambahkan kegiatan saya sekalian saya promosi barangkali ada mahasiswa nanti yang tertarik untuk ikut melakukan penelitian bersama di LIPI jadi saya angkatan 96 tadi sudah disebutin sekarang ini saya menekuni geokimia geokronologi batuan volkanik di Sumatera dan juga Jawa kemudian studi RPE pada batuan gamitoid dan tanah lapukannya studi perilaku unsur tanah jarang pada sistem hidrotermal dan tanah tanah lapukannya kemudian saya juga masih ada proyek beberapa proyek terkait dengan geotermal hubungan dengan vulkanisme di Jawa dan saya mengkaitkan semua itu dengan proses tektonik dan magmatik jadi itu kegiatan saya nanti kedepannya RPE tadi Kang Ijab sudah sampaikan akan booming 5-10 tahun atau mungkin sampai beberapa tahun ke depan akan sangat challenging buat kita terutama para geologis muda untuk bermain di unsur tanah jarang oke malam ini saya ingin menyampaikan atau mendiskusikan atau berbagi mengenai pengkayaan unsur tanah jarang pada batuan granitoid atau pada granitoid dan tanah lapukannya kenapa harus REE kenapa saya dulu tahun 2013 harus belajar REE sebetulnya itu suatu kebetulan kebetulan kenapa harus sebut kebetulan karena waktu itu profesor saya minta saya mengganti profesor saya tentang mineralisasi bawah laut menjadi kajian unsur tanah jarang saya bikin proposal baru dari proposal itu akhirnya profesor saya menyetujui saya melakukan studi REE di Sumatera saya melakukan studi REE di Sumatera Utara semua batuan granit semua tanah lapukan granit dari Sumatera Utara paling utara sampai Sumatera Utara paling selatan dari Parmonangan sampai Rao saya sudah membedakan tipe-tipe granit sepanjang itu dan saya sudah mengkarakterisasi unsur tanah jarangnya dan potensinya seperti apa jadi ini semua terjadi karena memang pada saat itu REE sedang dibatasi ekspornya oleh China yang asalnya pada tahun 2006-2008 itu sekitar 60 ribu ton dikurangin sampai separohnya sampai 30 ribu ton sehingga Jepang Amerika kelabakan jadi mereka mencoba mencari lokasi-lokasi prospek REE di negara-negara yang dinilai memiliki potensi seperti di negara-negara Asia dan negara-negara Afrika ini adalah foto-foto saya foto-foto waktu lapangan dan ini menjadi perlengkapan standar untuk saya untuk kita yang akan studi REE ini waktu di lapangan saya dilengkapi oleh X-ray portable ada juga di sini magnetic susceptibility meter ada juga gamma-ray spektrometer masing-masing punya apa namanya punya kemampuan untuk mengidentifikasi unsur kandungan atau presentasi reduktifitas batuan dan kehadiran mineral-mineral seperti magnetit dan ilmenit kemudian saya ambil beberapa singkapan batuan segar dari outcrops atau dari boulder sungai boton-boton granit semua diambil kemudian juga saya ambil tanah lapukan tanah lapukan itu saya ambil dari beberapa profil di Sibolga ada 4 lokasi saya ambil sampelnya setiap 50 seti saya ambil saya ambil sekitar 2 kilo untuk dianalisa kandungan REE di dalam bulk sample dan nanti dilakukan ekstraksi seperti ini di laboratorium semua pekerjaan dilakukan sendiri dari mulai lapangan membuat setan tipis membuat glass bead buat XRF membuat preparasi untuk ICPMS dan akhirnya membuat sequential leaching untuk REE dari tanah lapukan ini kontennya untuk setting hari ini malam ini ada background geologi REE REE enrichment ion absorption type dan summary nah ini background ya background ini ini pasti udah pada tau ini gambar siapa gitu kan ini gambar Pak Prabowo dengan gambarnya Pak Luhut Pak Prabowo mengunjungi Pak Luhut pada tanggal berapa ya bulan Juni yang lalu lah bulan Juni menceritakan atau berdiskusi tentang bagaimana REE ke depan di Indonesia kata Pak Prabowo REE itu penting sekali untuk kita kembangkan karena disana akan sangat berguna untuk teknologi persenjataan atau pertahanan kita kata Pak Luhut ya benar tapi harus kita rancang benar-benar bagaimana dari hulu ke hilirnya kemudian ada berita juga masih sama ya dari CNBC sebulan selanjutnya disebutkan bahwa Amerika dan Cina berebut berebut tanah jarang di Indonesia di background terlihat ada mineral-mineral monocyte yang ada di Bangka berhitung dan di Pulau Kalimantan menjadi target yang mereka incar sebetulnya ini sangat bombastis sekali apa yang diberitakan ini yang dituliskan oleh CNBC ini sangat bombastis diceritakan bahwa sumber daya kita itu potensi kita itu 1,5 miliar ton REE kalau saya enggak salah dari CNBC ini jadi datanya dari mana walau halambis soal enggak tahu datanya dari mana kalau data dari badan geologi tidak menyebutkan angka sebesar itu nah REE itu kepanjangannya adalah rare earth elements kalau saya tidak bisa mengusulkan nama baru mengusulkan nama baru namanya bukan REE bukan rare earth karena nanti dibahas di berikutnya REE itu tidak jarang REE itu kalau misalnya Kang Ija Kang Cecep Pak Marup dan teman-teman yang lain ambil tanah di pekarangan atau di kebun atau di sungai di mana di batuan apapun kandungan REE itu lebih besar daripada kandungan base metal atau emas yang biasa kita cari yang secara komoditas lebih lebih apa namanya lebih sustain untuk yang sekarang jadi saya yang menyebut REE itu bukan rare earth tapi complicated earth elements dari awal saja sudah complicated belum apa-apa Amerika sama Cina sudah ribut Pak Luhut sama Pak Prabowo tatapannya seperti yang bersemangat tapi kelihatannya tatapannya kosong mungkin belum dapat informasi yang cukup yang digambarkan oleh mereka itu REE kalau kita lihat lebih detil ini seperti Pavinblok seperti mini Pavinblok jadi mungkin butuh pencerahan lagi tentang REE nah ini mengingatkan tadi Kang Al lupa lagi apa namanya unsur data unsur periodik unsur ini Kang Al berdasarkan International Onion of Pure and Applied Chemistry REE itu ada 15 unsur dari lantanum dari lantanum sampai lutetium plus skandium dan yttrium ini yang dimaksud dengan REE REE dibagi menjadi light rare earth atau LREE dari lantanum sampai promet apa namanya sampai europium ada juga yang heavy rare earth itu dari gadolinium sampai lutetium itu apa namanya menurut UPEC menurut UPEC menurut Tyson et al tahun 2011 membaginya seperti itu jenar tahun 96 lebih tua dari ini membagi REE itu menjadi tiga kelompok diantaranya yaitu samarium sampai homium itu diklasifikasikan sebagai medium medium rare earth di perempupublikasi tidak sama tidak sama ada juga yang dari prometium sampai gadolinium itu adalah MREE atau medium rare earth tapi itu tidak terlalu penting yang penting untuk petrologis dan mineralogis yang dimaksud dengan REE adalah lantanum sampai lutetium plus yttrium plus yttrium atau skandium yttrium dan skandium itu dimasukkan ke REE itu paling kira pada tahun berapa ya tahun 95 kalau gak salah tahun 95 dimasukkan ke dalam kompok REE karena mereka karena kedua unsur ini memiliki karakteristik fisika dan kimia yang sama mereka mempunyai ukuran yang radius ion yang cukup besar dan juga dia memiliki muatan yang besar ya bilangan nomor bilangan koordinasinya juga besar 6 sampai 9 sehingga si REE ini selenda imobile dia apa namanya bilangan koordinasinya juga besar sehingga dia relatif tidak berteman lah tidak berikatan dengan mineral-mineral di awal pembentukan atau vaksinasi magma hanya skandium yang biasanya berhubungan dengan mineral-mineral di awal yaitu piroxene kelompok-kelompok piroxene nah ini kita lihat diagram satu diagram yang menyebutkan yang menggambarkan bahwa rare earth ini yang berwarna merah ini kita lihat itu tidak lebih sedikit daripada major industrial metal seperti copper zinc nickel molybden dan sebagainya ya ini masih lebih tinggi serium sama lantanum itu lebih besar daripada copper dan zinc lebih besar itu lantanum itu 31 ppm serium itu 63 ppm lebih besar daripada copper dan led yang di dalam kerak bumi itu rata-ratanya 28 dan 17 ppm sementara tulium tulium mana tulium tulium itu TM TM tulium tulium dan lutetium itu berturut-turut 0,3 dan 0,31 lebih besar daripada emas jadi emas dan kelompok PGI PGM lebih besar jadi sebetulnya tidak tidak jarang tidak langka hanya karena apa namanya keterdapatannya secara geologi jarang keterdapatannya adalah mineral yang umumnya kita lihat atau komposisi batuan di sebaran di mana secara geologi di kita jarang processingnya juga untuk memisahkan tiap unsurnya juga jarang maka dia pada saat itu disebut sebagai unsur tanah unsur tanah jarang kemudian di dalam studi batuan beku khususnya kan kalau misalnya akang-akang tete-tete senior disini juga dikabit disini yang backgroundnya petrologis gitu kan pasti tidak apa namanya tidak 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 apa namanya pasti sudah kenal lah pasti sudah kenal apa itu RE hanya saja RE sebelum tahun 2000 atau akhir tahun 2000 itu umumnya hanya digunakan sebagai petrogenetic indikator mempelajari bagaimana evolusi dan genesa magma bagaimana diprendsiasi magma atau batuan beku seperti kata Willstone tahun 89 ini ada satu diagram juga dari Zou tahun 2017 produksi RE dan kebutuhannya di dunia kita lihat disini kebutuhan RE itu terus meningkat terus meningkat disini apa namanya sampai pada tahun 2006 2008 China itu memproduksi sekitar 132 ribu ton sementara booming pertama booming pertama itu paling tidak pada tahun 1960 disini pada tahun 1960 ketika Montenpas ditemukan RE berhubungan dengan batuan karbonatite batuan karbonatite itu batuan beku bukan batuan sedimen batuan beku yang mengandung karbonat kurang lebih sekitar 50% dari sini mulai ada kebutuhan RE dipakai untuk teknologi informasi seperti komputer dan minyak sebagai katalis kemudian tahun 80-an itu China mulai membatasi ekspor karena dia ingin memajukan industri di dalam negeri dan seterusnya sehingga disini ada beberapa era era dimana sebelum tahun 1950 itu disebut dengan era mendapan placer monasit jadi sumber erenya monasit dari mendapan placer model modelnya itu dari placer dari mendapan skuner kemudian era mountain pass tahun 1960 sampai 1980 pada era itu termasuk sampai era 1985 mountain pass itu menjadi produsen produsen RE terbesar dunia sampai pada tahun 1980-an terutama tahun 1985 mulai dilakukan eksplorasi besar-besaran oleh China sehingga China menemukan banyak sekali sumber daya atau potensi RE terutama pada batuan karbonatide dan juga pada tanah lapukan pada tanah lapukannya kemudian ada juga post-China sekarang post-China sekarang semua negara hampir tergantung kepada China meskipun negara-negara lain di Asia dan Afrika juga sudah ada deposit dan sudah ada penambangan atau eksploitasi negara tetangga kita Malaysia Vietnam Thailand apalagi satu lagi itu juga sudah sudah produksi sudah produksi sudah 4 atau 5 besar produksi RE di dunia nah ini ada China kita lihat ini diagram yang lain menunjukkan produksi produksi RE dunia itu didominasi oleh China 120 ribu ton untuk tahun 2018 diikuti oleh Australia dan Amerika ini ada negara tetangga kita ada Myanmar ada Thailand dan ada Vietnam Vietnam itu sudah mulai tahun 1970-an Thailand juga sudah mulai di Phuket itu sudah mulai tahun 1970-an juga atau lebih awal di Myanmar saya lupa tahunya berapa mulainya tapi juga mereka berhubungan dengan batuan-batuan karbonatid dan atau dengan tanah lapukannya nah kita lihat disini dari cadangannya sendiri China itu 44 juta jauh dibandingkan dengan Vietnam dengan China India dan lain-lain pasar dikuasai oleh China mau tidak mau kita atau semua negara yang berkepentingan dengan teknologi maju harus mendapatkan sumber-sumber RE lainnya jangan menunggu suplainya itu mandak lagi kalau suplain mandak lagi kebutuhan tidak bisa dikurangi akan mungkin terjadi krisis lagi jadi disini Indonesia juga apa namanya menjadi tertantang menjadi tertantang saya sebetulnya sudah melihat kalau gak salah peta yang terbaru ini sudah ada Indonesia disini sudah ada Indonesia disini cuman saya lupa dimana gambarnya gak ketemu Indonesia sudah masuk sebetulnya tapi sangat kecil sekali pada tahun 2020 ini China itu meningkatkan lagi produksinya sampai 132 ribu ton hampir sama dengan tahun 2006 ini paling besar di sepanjang sejarah produksi RE China Indonesia sendiri diraporkan memiliki 22 ribu ton monocyte dari Mind ID atau Inalu mereka berencana mengolah monocyte konsentrat monocyte 2 ribu ton per tahun sementara cadangan mereka ada 22 ribu ton total kalau mereka kita punya monocyte 22 ribu ton setiap tonnya kita pakai 2 ton berarti berapa tahun akan habis mungkin 11-12 tahun akan habis sementara supply belum terdata dengan baik belum ada database RE yang bisa diandalkan karena memang belum ada eksplorasi yang sistematik untuk RE pada tahun 2019 mereka berencana untuk mengkomersialisasikan rare earth oxide itu yang terdiri dari lantanum cerium praseodimium dan odimium seribu ton per tahun dengan feed nya itu dari mineral monocyte mineral monocyte itu adalah mineral-mineral apa namanya byproduct byproduct dari pengolahan timah di bangka belitung yang sekarang kita kenal itu dari monocyte dia banyak mengandung unsur-unsur tanah jarang yang LREA yang tadi di sebelah kiri di urutan unsur-unsurnya tadi nah ini kita lihat produksi REA di berbagai negara dan pemanfaatannya Cina yang tadi kita ketahui sangat dominan disini dan pemakaiannya terutama digunakan untuk katalis katalis di industri perminyakan terutama di otomotif disini kemudian ada juga di ceramik dan gelas ada dibuat untuk PCB untuk apa namanya untuk metallurgi untuk policing dan lain-lain disini kemudian apa namanya REA kata kata si Joe kata Cakramodian Wolpeh dan lain-lain itu memang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ini REA itu ada dimana-mana tidak ada dari kita yang hadir disini yang tidak lepas dari REA semua pasti memakai atau memanfaatkan bahan-bahan yang berbasis REA mau handphone mau layar komputer jam tangan kacamata lampu lampu kulkas kalau mobilnya hybrid baterainya juga dari rare earth dan lain-lain ini juga ada kenaraan di berbagai bagian kenaraan masa depan itu menggunakan REA meskipun tidak tidak dominan karena REA disini hanya digunakan sebagai katalis seperti di di kaca menggunakan serium serium juga selain dipakai untuk kaca mobil dipakai untuk kaca mata kaca mata yang mahal biar anti gores biar jernih itu memakai serium ada juga yang LCD screen di dalamnya memakai europium etrium serium untuk lampu disini memakai niodymium untuk motornya juga menggunakan niodym magnet saya mau kasih lihat ini beberapa contoh beberapa contoh magnet dari niodymium ini kelihatan gak saya nunjukin contoh produk kelihatan ini ini ada contoh contoh magnet yang dibuat dari niodymium murah murah sekali murah sekali ini paling hanya 20 ribu isi 5 tapi dibandingkan dengan magnet yang berbasis ferit yang hitam yang jadul yang seperti ini kekuatannya itu jauh ini kecil meskipun kecil dia sangat kuat kemahnetannya sangat kuat ini juga sama ini ini neodymium magnet saya beli dari Tokopedia di Tokopedia sudah ada ini ada 25 butir atau 35 butir juga 50 ribu kalau gak salah ini susah ini buat ditarik-tarik kita susah sekali kalau yang neodymium magnet ini jadi Cina sudah memproduksi berbagai macam material atau produk dengan sangat murah dengan sangat murah dan tepat guna simple tapi memang kita butuhkan ini juga ada kegunaan yang lain seperti untuk dirgantara atau pertahanan dengan kita menggunakan serium di sini dibuat cat pesawat bisa lolos dari radar musuh di sini apa namanya Tegmira kalau gak salah sudah bisa membuat membuat cat antiradar berbasis serium kalau gak salah ada juga untuk turbin angin untuk komputer networking tadi yang mobil juga ini untuk motor-motor atau turbin di apa namanya apa ini yang untuk angin itu ya yang turbin ini ini kalau magnet biasa di atas 80 derajat kemagnetannya berkurang yang turbin angin ini kalau pakai niodemium tambah niodemium sedikit saya gak tau juga sedikit berapa sampai temperatur 120 120 kemagnetannya masih bagus jadi dia bertahan jadi bisa menghasilkan energi yang lebih banyak lebih efisien nah ini juga permanen magnet yang tadi yang wind turbin yang mobil nah ini sekarang lagi musim goes musim goes yang goesernya masih goeser pemula ya boleh lah pakai ini nih electric bicycle pakai ini aja pakai magnet pakai motor kalau capek tinggal dikayu tinggal dikayu nah ini untuk para goeser karena saya juga goeser jadi sepeda yang mahal itu ternyata bahannya juga dari REE ternyata yaitu dari skandium ini ada frame berbahan skandium ada seatpost berbahan skandium dan ini mahal apalagi ini sepeda ini juga framenya ini berbahan skandium oke lanjut ya ini kenapa REE menjadi penting sekarang ya kenapa REE menjadi penting ini berdasarkan assessment ya assessment dari European European Onion tahun 2017 yang biru adalah non critical material yang merah adalah critical material kenapa disebut critical karena secara ekonomi secara ekonomi dari kiri ke kanan di absisnya itu adalah kepentingan ekonomi secara ekonomi sangat penting sementara yang dari sumbu Y ini absis Y ini supply secara ekonomi sangat penting tapi supply-nya beresiko artinya sulit artinya untuk mendapatkan supply yang yang steady itu susah dan beresiko makanya supply risknya disini tinggi secara ekonomi dia apa namanya penting tapi sadangannya susah didapatkan sehingga dia sangat penting disini kita lihat ada bauksit ada litium ada titanium pada tahun 2017 karena tidak ada kebutuhan dari dunia maka dia masuknya non-critical disini tapi kita lihat pada tahun 2020 yang tadi itu di non-critical menjadi critical bauksit litium titanium plus transium menjadi critical karena ada kebutuhan artinya critical metal itu criticality itu terjadi karena ada kebutuhan di indonesia semua butuh semua critical tapi berbeda dengan negara-negara lain tergantung visi si pemerintah itu mau mengelola healernya seperti apa mau membuat industri seperti apa kalau tidak industri nya tidak dibutuhkan tidak membutuhkan teknologi tinggi mungkin RE tidak critical tapi kalau pemerintah mau ada industri yang berbasis RE RE menjadi critical sayang disayang di indonesia eksplorasi RE itu sifatnya masih di awal sangat di awal nah ini untuk 5 tahun dan 15 tahun ke depan dari tahun 2017 RE yang heavy rare earth seperti itrium neodymium dysprosium dia apa namanya dia sangat critical sangat penting untuk 5-15 tahun dan ini menjadi sangat mahal dibandingkan dengan unsur tanah jarang lainnya bersama-sama dengan indium indium RE menjadi sangat penting nanti nanti ada mahasiswa juga dari UNPAD alumni 2006 atau 2000 berapa dia akan melanjutkan studinya di ITB studinya mengenai indium dia yang mengambil kasus di berhitung ini juga menjadi salah satu unsur yang critical untuk 5 tahun ke depan tapi disini ternyata sudah tidak critical lagi agak apa namanya near critical tapi masih sangat dibutuhkan di masa depan dan keempat apa yang yang dikelompok ini yang heavy rare earth ini itu ternyata berhubungan rat dengan yang namanya tipe RE yang ion absorption atau di tanah lapukan dimana RE disana berupa ion-ion nah sekarang kita lihat bagaimana klasifikasi unsur tanah jarang pendapatan unsur tanah jarang pendapatan tanah jarang itu bisa kita dapatkan dari berbagai batuan dari batuan beku yang berhubungan dengan proses hidrotermal karbonatite alkaline peralkaline ada batuan sedimen ada placer disana ada placer ada juga poliopacer ada kumulomrat ada juga yang tanah lapukan ini buat akang-akang senior mungkin yang sudah lupa di batuan kongulomrat ini contoh batuan kongulomrat saya ambil dari Afrika ini jauh-jauh saya ambil dari Afrika ini selain kaya akan emas dia juga kaya akan uranium dan unsur tanah jarang disini ada contoh yang lain saya tunjukkan saya jadi kayak tukang obat ini saya tukang obat ini saya ini biji apatite biji apatite dari Mongolia ini juga sama sumber unsur tanah jarang light rare earth ditambah itrium disini juga ada mineral apa namanya batuannya karbonatite disini karbonatite ada ditemukan paling tidak di 300 tempat di dunia baru 300 tempat di dunia dan saya pegang salah satu contohnya ini dari mountain pass mountain pass ini mungkinnya gak terlalu jelas ya coba saya ngelakkan lampu sebentar ya benar-benar lebih jelas ini ada berupa vein ya ini yang berwarna ungu ini eudelite eudelite itu adalah mineral pembawa light rare earth yang sangat diandalkan di mountain pass pada saat itu dan ada juga disini fluoride fluoride sudah saya buka nih ini fluoride ini juga menjadi salah satu mineral pembawa rare selain itu saya juga ada beberapa contoh ya sebentar saya buka dompet saya dulu ini ada saya simpan disini ini adalah monoside di dalam gelas ini itu ada monoside yang saya ambil dari Philippines dari Palawan di sana juga menjadi salah satu prospek pengembangan RAE di Philippines di dalam sini tapi saya tidak buka disini adalah seno time dan ini adalah ini adalah kretasius monoside dari Jepang disini dari Jepang dari Ishikawa Fukushima dari Fukushima jadi mineral-mineral ini mineral-mineral yang berhubungan atau pembawa unsur tanah jarang jadi ini yang kita sejauh ini kita olah kita akan manfaatkan karena kita akan membuatkan byproduct dari pengolahan timah di Bangka Blitung kemudian secara geologi secara geologi dimana kita bisa menemukan unsur tanah jarang ini ada satu diagram atau model keterdapatan RAE dikaitkan dengan tektonik kita lihat RAE itu ternyata bisa ada dimana-mana disini ada disana ada subraksi ada orogenic disana ada batuan-batuan intrusif ada batuan volcanic juga disana kemudian di belakang disini ada continental rifting mungkin ada vault disini ada vault ada juga apa namanya ada rifting disini ada vault ada hotspot mungkin ada hotspot terus disini juga ada paleoplaser disini yang di Indonesia yang memungkinkan terbentuknya RAE idealnya itu yang disini karena kita itu adalah umumnya bagian daripada aktif continental margin kita bisa berharap RAE itu berhubungan dengan intrusif atau batuan-batuan intrusif atau granitoid yang post-orogenic post-orogenic disini post-orogenic disini dan tanah lapukannya disini disini itu ada awan awan melakukan batuan sehingga disini ada tanah lapukan disini yang berwarna hitam atau laterit kemudian kita juga bisa berharap disini kan karena ada beberapa tempat di kontinen di kontinen di beberapa bagian itu memungkinkan memungkinkan naiknya apa namanya mental magma dari mental dengan dengan apa dengan bereaksi dengan batuan sampingnya disini sehingga dia kaya akan RAE ini juga yang terjadi di beberapa tempat seperti mungkin di daerah Sumatera Utara dan juga yang tidak kalah penting itu di paleoplaser paleoplaser itu apa namanya kita bisa berharap di daerah-daerah yang memang batuan induknya batuan granitoid atau pembawa RAE tapi dia mengalami erosi dan dia terawetkan pada suatu sekuen topigrafi jadi juga bisa menjadi target yang harus kita cari dan lebih murah daripada harus mengekstrak RAE dari primernya dari sumber batuannya ada juga yang lainnya itu ada karbonatite belum pernah dilaporkan di kita ada karbonatite para alkalin kita punya kita punya saya pernah periksa sampel dari penyabungan sebetulnya di sana ada juga para alkalin ada di bioclastik sediments itu di Jawa juga dilaporkan ada di laporan PTKG laporan BMP kalau tidak juga ada jadi kalau ada batuan-batuan yang alkalin kita bisa berharap menemukan batuan-batuan nepoin sienit trahit diperlakalin granit dan lain-lain kita bisa harapkan itu jadi RAE yang terbentuk pada batuan granitoid terjadi pengkayaan karena proses magmatik differentiation RAE itu karena immobile terus bertahan di dalam melt terus sampai pada fase akhir pembekuan batuan kemudian RAE juga dapat mengalami pengkayaan terutama pada tanah lakukan karena transportasi ion-ion tersebut ke bawah atau ke bagian bawah horizon kemudian RAE yang mineral pembuah RAE di kita yang hasil diidentifikasi itu kan bukan hanya monoside dan senotin masih banyak mineral pembuah RAE lainnya yang tidak dipelajari atau belum dipelajari ada selain monoside dan senotin kita punya alanit kita punya titanit kita punya apatit sinkiside florenside rabdopan yuksanit ini sedang saya siapkan publikasinya jadi apa yang membedakan studi RAE di LIPI dan di tempat lain adalah kita tidak fokus pada monoside dan senotin bolehlah monoside dan senotin mineral utama pembuah RAE sekitar 90% 60-90% RAE tapi kandungan rada akibnya itu 5% atau mungkin lebih sedangkan alnit titanit dan lain-lainnya itu kandungan RAE lebih rendah memang hanya 20% atau paling besar 25% tapi kandungan rada akibnya sangat rendah jadi di LIPI fokusnya itu tidak di monoside dan senotin tapi di alanit titanit dan teman-temannya di beberapa kasus seperti di Malaysia dia impor bahannya dari Australia mengolah monoside dan senotin di negaranya di Pahang atau di Perak apa namanya ternyata menyisakan atau meninggalkan permasalahan lingkungan yang sangat ini sangat signifikan ya ada kena pengaruh pencemaran rendah akib di sana tapi Malaysia dibandingkan dengan negara-negara lain atau bahkan di dunia Malaysia punya nilai plus karena dia mempunyai pabrik atau apa disebutnya ya atau suatu instalasi pengolahan unsur tanah jarang light rare earth yang paling besar di dunia itu paling tidak sejak tahun 2009 2010 itu mereka sudah mulai produksi dengan kelengkapan itu Indonesia nanti dulu Indonesia ya tunggu beberapa tahun ke depan nah ini ada prospek RE prospek RE di Indonesia saya ambil dari PSDM BP tahun 2019 bukunya ada di sini ini ini bukunya ini ini bukunya ini dilaporkan bahwa ada 28 lokasi mineralisasi unsur tanah jarang ya 9 lokasinya itu sudah di eksplorasi yang bertanda merah ini sementara yang lainnya belum dilakukan eksplorasi ada dari mulai di sini dari mana ini dari Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan itu daerah Parmonangan daerah Parmonangan di sini dilaporkan unsur tanah jarang itu mengalami pengkayaan sangat besar tapi Alhamdulillah ketika saya ke sana mengecek lagi lokasi itu RE nya biasa biasa saja nanti saya gak tahu yang mana yang benar tapi saya yakin dengan data saya di sini gak terjadi pengkayaan tidak terjadi pengkayaan di sini juga ada alumni di sini 96 juga dulu waktu saya ke sini dibantu juga di sana di daerah Parmonangan dilaporkan ada pengkayaan serium sampai 4000 ppm atau berapa saya lupa tapi kalau dari data saya ini tidak terjadi pengkayaan di sini atau mungkin beda lokasi di sini terus ke bawah di sini ada pegunungan 30 dan seterusnya sampai ke nomor sini nomor 28 banggai banggai belum pernah dilaporkan di sini saya mungkin saya belum baca di sini ada pengkayaan tapi ini menjadi salah satu daerah prospek juga waktu dulu saya bikin proposal karena di sini adalah bagian daripada kontinental dari pasifik ini nah ini sementara yang berwarna hijau ini ini adalah yang indikasi indikasi yang ungu itu occurrence ini Sibolga ini dibawah persis daripada nomor 5 ini Sibolga Sibolga tempat dimana saya studi ini justru apa namanya data area-nya sangat bagus sekali nah ini ada Indonesia Potential Area Deposit di sini tadi sudah disebutkan di awal di Indonesia kita bisa temukan alkaline granit granit tipe I atau tipe A kemudian juga ada lava yang potesik ada juga tipe ion absorption type saya temukan itu di Sibolga nanti saya ceritakan juga ada endapan pleasure katanya di Siwi Bangka Belitung itu ada 13.000 kemudian ada monocyte di batuan metamorfik di batuan metamorfik terutama di batuan fasies granulit granitic jenis amphibolit atau bahkan pyroxenit itu menjadi batuan-batuan yang berasosiasi dengan skandium dan light rare earth kalau dia kayak akan monocyte itu juga bisa menjadi target kita ke depan tapi nanti mungkin setelah studi-studi yang lain ini yang terutama yang tanah lapukan ini juga ada beberapa yang unconventional unconventional RI source terutama dari fly-ass bottom-ass ini teman-teman di PSD MBP bersama dengan UGM sedang membuat kerjasama sedang kerjasama melakukan ekstraksi ekstraksi kalau disini mungkin ada teman-teman dari PSD MBP mungkin ada Tehrita atau Pak Basuki Kang Uki mungkin nanti bisa klarifikasi bahwa di fly-ass bottom-ass yang dari Bangko Sumatera Selatan itu ada pengkaya ada kandungan RI itu sekitar 15 sampai 200 ppm kecil tapi lumayan lah kalau di Batubara Batubara bagian atas dan bagian bawah kalau dia transport material awalnya dari batuan granitic atau granitic pemboere juga berpotensi dan kalau nggak salah di lapisan batubara yang di Bangko itu ada satu lapisan itu kemungkinan hasil pelarutan dari batuan volcanic alkali di dalam lapisan batubara yang disebut totstein itu yang menjadi carrier carrier unsur tanah jarang pada lapisan ini menurut studi-studi dari beberapa di mana saya lupa ya dari Jerman atau dari mana ya itu pengkayaan REE pada fly-ass bottom-ass itu mencapai 10 kali kandungan dari call-nya itu kalau dari call-nya itu ada 10 ppm berarti dari fly-ass bottom-ass itu ada 100 ppm jadi karena proses pembakaran REE menjadi terkayakan pada fly-ass bottom-ass ada juga di red mud di bauksite Pak Andri siapa itu Andri Prihadi Andri Prihadi itu pernah kerja di Natuna Natuna atau Karimun saya diberi sampel oleh beliau itu red mud-nya itu mengandung REE yang cukup signifikan selain itu juga di Karimun Oh Karimun benar tak halus nih ngomong nih sepi nah di Karimun itu lumayan kandungan REE-nya selain itu di Acid Main Drainage batuan yang mengandung REE ketika dia leaching atau leach out atau tercuci oleh air asam tambang dia akan rusak struktur mineralnya dan melarutkan melarutkan unsur tanah jarangnya di dalam air itu sendiri dan di batuan samping yang dilaluinya ini ini jauh lebih menarik daripada mengolah REE dari pembuah REE yang primer kemudian juga ada deep mineral deposit ada ditemukan di Jepang di Indonesia juga bukan tidak mungkin akan kita temukan itu nanti kalau eksplorasi di laut kita menjadi lebih intensif jadi juga di sedimentary pospat ada juga di spend katalis ada juga di spend baterai jadi limbah-limbah elektronik masuk limbah dari katalis itu konsentrasi REE-nya cukup besar bahkan ada di spend baterai itu sampai 600 ppm hanya kita akan pilah-pilah nanti setelah baterai itu dimasukkan ke dalam nitrogen cair kemudian beberapa unsur beberapa elemen itu ada yang akan dipisahkan dan akan ditreatment dengan metode yang berbeda-beda nah ini ya ini menerang-menerang pembawa REE yang ada di Indonesia ya di Simulga juga ada tidak jauh-jauh harus di Sweden tidak harus di Norway kita punya hasil studi saya itu ada kecuali Basnasid dan Yudelite itu saya belum pernah temukan tapi yang lain saya temukan di Sibolga kita temukan di Sibolga jadi menurut apa namanya menurut Inalum atau Main ID kandungan monocyte itu sekitar 45 sampai 48 Pantanum blablabla sampai sekian Senotin juga sekitar 48 Zircon itu sekian tapi ini kandungan thoriumnya itu atau unsur radioaktifnya cukup tinggi mungkin 5% atau lebih nah ini kita kembali ke sini ke geologinya ke geologi regional dimana kita bisa menemukan REE ini kita lihat apa namanya penyebaran dari granite di Southeast Asia dari Cobing Shirley dan Gardiner dari barat ke timur dari barat ke timur atau dari timur ke barat itu berturut-turut ada granite tipe I granite tipe I itu granite yang terbentuk karena proses melting dari batuan sumber batuannya batuan beku sementara S itu adalah sedimentary yang melting itu batuan sedimen dan yang terakhir itu di paling barat itu adalah mix dimana di sini S dan I berkumpul ada dua-duanya di sini dan ini adalah Sibolga Sibolga studi atau penyebaran granite Southeast Asia di Sumatera atau di Indonesia itu tidak jelas sama sekali belum ada studi yang yang dilakukan di sini untuk membedakan mana granite yang berasal dari Main Range mana granite yang berasal dari Eastern Range studi yang dilakukan di sini di Sibolga meskipun dia berada di paling barat tapi karakternya adalah karakter yang Eastern Provinsi ini sangat menarik mungkin lain kali akan saya bahas yang ini jadi yang secara secara umum secara umum tidak jelas ini range yang mana tapi asumsinya di sini adalah Main Range asumsi peneliti terdahulu ini kita lihat penarikan umurnya berdasarkan argon-argon uranium-led dan lain-lain inisial strontium isotopresio kajian saya dari inisial strontium isotopresio kebetulan Sibolga adalah inherited atau berhubungan dengan Eastern Range sangat menarik sekali walaupun dia berada di barat kemudian ini detailnya Pulau Sumatra di sini ada umur-umur batuan ada juga tipe-tipe batuan granitnya Sibolga di sini disebutkan Main Range tapi ternyata bukan Main Range nanti akan saya koreksi di publikasi selanjutnya di penyabungan di Gomorra Sipongi sangat menarik sekali di Sumatra Utara ini dari Utara ke Selatan penyebaran granitoidnya lengkap tipe granitoidnya lengkap mau tipe apa ada di Sibolga tipe A ada di Sibolga tipe I ada di Kota Nopan mau ada Sipongi tipe S juga ada di Sibolga ada juga di Kota Nopan sangat-sangat lengkap dan sangat menarik untuk dijadikan tempat studi batuan granit nah ini ya dari hasil studi menggunakan Magnetic Susceptibility bisa dibedakan tipe-tipe granit itu di lapangan ya di lapangan ada ilmenit di penyebungan ilmenit di Kota Nopan Magnetic di Morasi Pongi Magnetic di penyebungan itu apa namanya bagian daripada Manungal Batolite Iosan sampai Oligosan di penyebungan itu Early Permian kemudian di Morasi Pongi itu lebih mudah lagi kreasi Kretesius yang apa namanya Sibolga yang Early Permian Early Permian sekitar 257 atau 260 ini ini sangat penting untuk membedakan tipe-tipe granit di lapangan ya granit ini tipe I tipe S atau granit tipe ilmenit atau magnetit karena kalau dia ilmenit dia berhubungan dengan batuan yang reduce reduksi di awal sebenarnya dia berhubungan dengan tin tungsten atau apa ya tin dan tungsten biasanya kalau yang magnetit biasanya dengan copper dengan molybden jadi dengan kita mengetahui di awal tipe granitnya apa itu bisa menjadi informasi awal akan asosiasi mineral yang berhubungan dengan dia ini dari hasil petrografi ya hasil petrografi dilakukan ini nama batuannya ini nama batuannya berdasarkan kimianya oh berdasarkan apa namanya komposisi mineraloginya keluarlah nama-nama batuan ini ini proporsinya dari hasil ICPMS RE-nya itu berkisar antara apa namanya 86 sampai 453 kalau rata-rata yang paling besar itu berada di Sibolga sekitar 709 ppm ini dari batuan segarnya ini dari batuan segarnya kalau dari batuan lapukannya nanti kita akan lihat dan ini adalah hasil petrografi hasil petrografi apa namanya kita bisa temukan mineral-mineral pembawa RE- secara langsung dengan jelas saya bisa identifikasi mineral-mineral alanit dan titanit ini titanit ini alanit ini kuarsa ini plagioklas atau kevelespar ini adalah biotit ini dengan menggunakan mikroskop kita bisa menemukan bukti-bukti kehadiran mineral pembawa unsur tanah jarang dari petrografi lanjut menggunakan SEM EDS diketahui ini titanit ini nama batuannya batuan-batuannya ada biotis ada sedikit serisi disini nah ini dari hasil SEM EDS yang tadi dilakukan mapping dilakukan mapping makin lama kita mapping makin bagus hasilnya makin bagus hasilnya makin jelas kontras warnanya ini kalau nggak salah saya lakukan 3 atau 4 jam 3-4 jam untuk mineral-mineral alanit dan titanit alanit dan titanit ini kita lihat dari alanit dan titanit ini ternyata ada serium lantanum dan neodumium sama juga dengan titanit mineral yang sama sekarang saya sedang lakukan dating di mana di Taiwan sedang lakukan dating di Taiwan untuk mengetahui berapa RI konten di dalam mineral-mineral ini ini dalam apatit dalam apatit ada iterbium neodymium dan serium nah itu yang pengkayaan RI pada batuan granit jadi RI pada batuan granit berhubungan dengan mineral-mineral aksesori diantaranya monasid senotin alanit titanit apatit dan seterusnya nah sekarang kita akan berpindah ke ion adsorption type RI sebentar ion adsorption type itu pertama kali di identifikasi itu di China di Bayang Ubo tanah berupa tanah merah tanah merah dari batuan granit tipe I dan ilmenit series persis seperti batuan granit yang dijumpai di Sibolga yaitu tipe I dan ilmenit series umurnya adalah Jurassic sampai Kapur lebih muda daripada apa namanya batuan granit yang ada di Sibolga oke dimana kita bisa menemukan tipe ini di dunia tipe ini di dunia itu tersebar ada di Malawi ada di Madagaskar ada di Myanmar Vietnam terutama di China terutama di China ada juga di Philippines itu yang tadi yang saya sebutkan di Palawan saya punya sampelnya di Palawan dibandingkan dengan yang kita punya di Bangka Belitung atau di Sibolga masih bagus yang Sibolga atau Bangka jadi kita bisa berharap kita bisa lebih maju daripada mereka dalam hal sumber daya kemudian kita lihat lagi nah ternyata negara-negara penghasil RE tipe ion adsorption tadi itu berada di zona merah ini zona merah ini dan zona merah ini menurut Phil et al tahun 2007 itu adalah merupakan negara-negara atau wilayah-wilayah yang beriklim tropical panas dan hujan panas dan hujan berselang-seling sehingga si batuan itu cepat lapuk cepat lapuk sayangnya di Indonesia intensitas hujannya terlalu banyak sehingga si mineral-mineralnya itu tidak cukup lama untuk preservasi si insur tanah jarang jadi meskipun si RE mineral biring mineralnya banyak tapi karena proses hujannya itu sangat intens juga jadi dibandingkan dengan daerah lainnya tidak cukup terpreservasi dengan baik belum belum ditemukan yang cukup besar atau yang potensial kalau tadi sebaran batuan kernitnya diplot disini yang titik-titik merah ini yang di zona merah ini kita lihat nih semua berada di merah dan tersebar dari Sumatera sampai Papua jadi potensi itu menunggu kita RE itu sekarang sedang menunggu kita terutama teman-teman yang lebih muda untuk terjun ke lapangan membedakan tipe-tipe batuan pembawa RE di seluruh Indonesia jadi siap-siap teman-teman yang muda beberapa tahun ke depan RE akan sangat menarik untuk eksplorasi ini yang tadi saya ceritakan saya mengambil tanah lapukan dari empat lokasi empat lokasi saya naik disini dari mulai topsoil disini tiap 50 cm turun saya gali saya gali ambil sekitar 2 kg dan apa namanya apa namanya di analisis secara mendetil di laboratorium disibuluhan siaporas ada A dan B disini kan ada juga disarudik dan ada juga disibul gajulu yang disibul gajulu ini ya ini berhubungan dengan proses hidrotermal kalau yang disini dia berhubungan dengan kehadiran vein yang teroksidasi ini kita lihat kalau bulk sampelnya sendiri itu jauh lebih besar daripada batuan induknya disarudik itu 1304 sementara yang lain itu hanya 800-900 si bol gajulu karena proses berkaitan dengan proses hidrotermal ada pengkayaan mungkin disini itu juga 1229 yang paling besar adalah di vein ini saya kurang jelas ini apa namanya belum saya lakukan studi mineraloginya tapi disini saya lakukan pakai CPMS yang merah ini ternyata REE nya itu 1000 hampir 2000 ppm nah ini asli petrografinya kita lihat mineral aksesorinya jadi di dalam studi REE ya mohon diperhatikan kehadiran mineral aksesori mineral aksesori dari zircon apatit titanit alanit dan lain-lain dan teman-temannya harus diperhatikan karena dia yang mengkontrol kelimpahan REE di dalam sampel kita ini ada yang saya bandingkan saya coba bandingkan ini extended spider diagram dari batuan Sibolga dari kota Nopan Morasi Pongi dari polewalimandar dari suavusi dan dari mana ini saya lupa jadi kita lihat sangat kontrasekal ini batuan yang tipenya I di sini kota Nopan dan Morasi Pongi kandungan REE kecil sementara yang di Sibolga dengan proses magmatik yang juga kompleks sehingga pada akhirnya dia membentuk tipe A dia mengalami atau mengenung unsur tanah jarang yang sangat kaya dan ini kita lihat di spider diagramnya spider diagramnya batuan-batuan granit dari Sibolga dia sangat kaya akan REE dibandingkan dengan batuan granit atau granitoid dari tempat lain nah tadi ya sampel yang saya ambil dari lapangan saya ambil dari lapangan saya lakukan preparasi saya crushing saya ambil setengah gram powder sampel dari 200 mesh 200 mesh saya ambil saya treatment dengan 8 regen ini saya treatment dengan 8 regen ini regen-nya itu dari mulai water soluble digoyang sampai 16 jam kemudian di shaking di shaking sampai 16 jam ini alat buat shaking-nya buat shaking-nya kemudian di ekstrak setelah di shaking dengan kecepatan 30 RPM selama 24 jam bisa diambil sampelnya diambil seperti jarum suntik seperti itu diambil diambil setelah diambil dipinahkan nanti ke beker glass yang lain setelah diambil ini kering selesai ini yang hasil filtrasinya itu difilter disini difilter sementara yang residunya ini kembali ke tahap pertama dilanjutkan menggunakan regen yang lain pakai exchangeable salt pakai kalsium nitrate terus sampai dia pakai crystalline fa oxide occluded terus berulang berulang sampai akhirnya ketika semua selesai dilakukan SEPMS hasempolnya itu bisa dibayangkan sangat banyak sekali saya punya hampir 100 sampel di treatment dengan 8 regen ini kebayang ini setengah tahun saja untuk mengerjakan ini dari hasil ini dari hasil ekstraksi ini saya plot buat histogram histogramnya ternyata itu yang paling banyak di ekstrak itu adalah light rare earth light rare earth ini yang berwarna biru ini light rare earth yang merah itu heavy rare earth sementara yang hijau ini adalah itrium bisa di ekstrak ini dari si buluhan syaporas paling banyak di ekstrak dari si buluhan syaporas juga lumayan sementara di sarudik dan di sibolkajulu ini relatif sedikit daripada dua lokasi di si buluhan syaporas ini akan berhubungan dengan kehadiran mineral pembawa REE dan kemampuan dia bertahan atau resistensi dia terhadap proses pelakukan yang di sibolga yang sibolga juluh dan sarudi REE masih tersimpan di dalam monasit dan senotin sementara di sini dia apa namanya banyak apatit alanit dan tetanit sehingga dia kurang resisten gampang laku sehingga si ion-ion RA-nya lebih mudah untuk mobile ke horizon yang lebih bawah nah ini dia dari hasil yang sama saya coba plot tahapan mana yang atau region mana yang paling bagus untuk mengekstrak RAE dari diagram ini terlihat dengan jelas bahwa step 2 yang berhasil paling banyak mengekstrak RAE yaitu tahapan yang menggunakan region neutral salt pakai kalsium nitrate yang tadi yang seperti di sini yang nomor 2 ini berhasil mengekstrak RAE 50 sampai 74% total dari box sampel tanah di sebuluhan siaporas dan sebulu baju dan seterusnya ini dari summary-nya kita bisa lihat kita bisa lihat sebulan siaporas itu 534 ppm dari bedrock-nya dari batuan granitoidnya atau granitoidnya dan seterusnya whole rock-nya itu ini tanahnya tanahnya itu 265 ppm dan dari tanahnya ini bisa di ekstrak 196 jadi 74% RAE dapat di ekstrak dari lapisan atau horizon A setebal 50 cm dari top soil ada 74% RAE dapat di ekstrak toposfat kontennya itu 0,29 chemical index of alteration itu 94 sampai 95% dan seterusnya 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 disini ada juga RA biring mineralnya ada vergusonite ada synchrocyte apatite ada juga senote kita lihat disini cukup menarik disibuluhan siaporas total extracted RAE kecil tapi kandungannya di dalam batuan itu lebih besar daripada yang disibuluhan siaporas saya menduga kenapa ini terjadi karena ada hadilnya residual monocyte dan senotin di daerah si buluhan siaporas dibandingkan dengan di si buluhan siaporas yang AI nah ini adalah beberapa foto dari foto micrograph dari mana dari SEM dari SEM ini ada senotin ada apatite ada synchrocyte ada vergusonite ini yang ini terlihat sepertinya adalah red magnetic stage product disini disini dia mengisi retakan retakan micro yang berhubungan dengan live matematik stage ada juga disini alanit monocyte sama senotin dan yang lembenya disini ini yang dari sarudi ada juga yang dari si bulgaju nah ini kita sampai ke model model mobilisasi RE pada tanah lapukan disini ada satu horizon ini foto-foto milik saya yang di atas ini adalah saya sendiri di bagian atas adalah zona leaching zona pencucian pada zona pencucian ini serium hanya serium yang teroksidasi karena serium selain dia 3 plus dia punya yang 4 plus jadi ada serium disini dia teroksidasi dia teroksidasi sementara yang lain dia terus ke bawah terus ke bawah dia larut bersama si solution acid solution itu atau dengan humus atau dengan material lainnya terus ke bawah sampai dia berkumpul pada suatu zona yang terakumulasi yang biasanya berhubungan dengan kehadiran mineral lempung kehadiran lempung atau kehadiran zona reduksi yang pH-nya lebih besar yang pH-nya lebih besar itu maksudnya pH yang 6 sampai 9 6-9 biasanya dia kontak dengan groundwater atau kontak dengan batuan-batuan yang teralterasi nah karena RA itu 3 plus umumnya ketika dia bertemu dengan unsur-unsur yang atau mineral yang elektronegatifitasnya tinggi dia akan ditangkap dia akan ditangkap dan dia akan menempel pada mineral-mineral lempung seperti haloside deep side kaudenite dan lain-lain jadi ini petunjuk untuk kita kalau kita mau melakukan eksplorasi di daerah tanah lakukan itu cukup mudah cukup mudah kita ambil sampelnya kita analisis ICPMS kalau misalnya kita menemukan anomali serium negatif kemungkinan dia atau sampel itu berasal dari zona yang mengalami pengkayaan zona akumulasi kalau dia seriumnya positif berarti dia kalau bukan bagian dari permukaan dia adalah zona yang teroksidasi jadi kita juga harus cari apa namanya batuan-batuan yang nilai fosfat kontennya itu antara 0,08% dia miskin dengan fosfat karena apa karena si fosfatnya hancur fosfatnya hancur airnya turun dan fosfatnya diikat oleh apa namanya bersenyawa dengan apa ya dengan unsur dengan apa saya lupa membentuk rabdopan mineral jadi fosfatnya menjadi sangat kecil dan carilah granit granit yang seo2 nya lebih besar dari 75% atau batuan-batuan granit yang highly differentiated granit atau evolved granit persis yang si bolga persis yang si bolga jadi si kontennya itu 75% ke atas jadi sumber mineral pembawa RE di si bolga ini atau di apa namanya di tanah lapukan di si bolga ini adalah kemungkinan besar adalah alanit apatit dan titanit sementara yang RE-nya rendah di tanah lapukan kemungkinan karena dia berhasil hubungan dengan residual monocyte yang sangat kecilnya kandungan RE-nya di daerah ini dibandingkan dengan tanah lapukannya di beberapa tempat kecil itu kemungkinan karena proses reach out during weathering atau during heavy rain karena proses intensitas hujan yang tinggi jadi si RE itu bisa jadi dia running out during heavy rain nah ini sampai di summary RE itu dapat dikayakan pada batuan granitoid dan tanah lapukannya dan ini adalah menjadi sumber yang paling penting untuk eksplorasi RE di Indonesia ini versi saya jadi yang paling penting di Indonesia itu bukan Monosep dan Senotim di Bangka Blitung Bangka Blitung sudah jelas tapi untuk kedepannya untuk 5-10 tahun kedepan mungkin yang dari tanah lapukan yang merupakan potensi yang paling besar karena tidak kita berhasil melewati proses fisik untuk mengekstrak RE sementara kalau dari batuan sumbernya atau bahkan dari Monosep Senotim selain dia harus ada proses yang lebih kompleks dia juga membutuhkan proses-proses yang lebih rumit kalau sudah berupa ion itu lebih mudah lagi sementara RE itu berhubungan dengan apatit, alanit, monasit dan lain-lain dan alanit, apatit dan titanit itu adalah sumber atau pembawa unsur tanah jarang di tanah lapukan di Sibolga dan ini adalah sumber dari ion alchorpsen type yang sangat potensial jadi apa yang harus kita lakukan untuk nanti mau terjun di RE ini pertama adalah mengkarakterisasi tipe-tipe granit kita harus bedakan granit mana yang tipe S granit mana yang tipe I granit mana yang tipe A dan apa yang kita cari kalau kita cari untuk yang RE kalau kita mau mainnya dengan monasit senotin kita cari yang S-type kalau kita mau mainnya dengan alanit dan titanit kita cari yang E-type tapi kalau kita mau cari yang tanah lakukannya bagus cari yang E-type karena disana ada alanit dan titanit kemudian studi yang harus kita kerjakan adalah studi yang terintegrasi yaitu studi pertama dari awal kita lihat big view-nya big view-nya kita lakukan review geologi ada studi GIS disana kemudian kita tentukan lintasan-lintasan kuncinya kita tentukan dimana ada paleo pleasure kalau memungkinkan dimana ada istilahnya apa namanya volcanic center misalnya kemudian kita gunakan juga magnetic susceptibility gamma reliability meter XRL portable pakai airborne geofisik dengan analisis lab yang baik minimal kita punya SEM punya ICPMS dan tidak kalah penting itu adalah apa namanya koordinasi kita dengan teman-teman yang lain teman-teman yang berada di instansi yang lain itu juga menjadi sangat penting karena tidak mungkin pekerjaan ini dikerjakan oleh satu instansi saja tidak mungkin pekerjaan ini dilakukan hanya oleh geologi saja ada pihak-pihak lain yang harus terkait dan harus bekerjasama dan yang paling penting juga adalah kemauan pemerintah dimana kemauan pemerintah atau bagaimana kemauan pemerintah sebagai regulator jadi apa namanya pertama kita melakukan eksplorasi sekarang heboh eksplorasi tapi tapi kita tidak punya database yang cukup baik kita hanya punya cadangan 22 ribu ton 22 ribu metric ton kalau kita membangun industri X kita harus mempertimbangkan seberapa besar kita punya sumber daya atau kita cadangan mau diolah dengan metode apa mau intermediate produknya seperti apa harus jelas sehingga produksi kita bisa dikonsumsi oleh minimal industri nasional jadi belum ada sampai saat ini pohon industri REE karena pohon industri REE belum jelas dan database kita adalah database yang masih jauh dari kata bagus jadi yang paling penting adalah kita define dulu kita lakukan dulu apa namanya karakterisasi sumber sumber batuan dan sumber daya yang memungkinkan secara geologi untuk mensuplai kebutuhan industri kelak kalau dia mau mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kang Reza Kang Hilal atur nuhun parantosnya bangun masih kenesir pada melan kudu dikerjakan Manga Kak Forkoma penelitian penelitian ya hatur nuhun Kang Iwan Kang kalau presentasinya ya presentasinya sangat ini Kang nah apa sangat informatif kompleks benar-benar ngebuka lah Kang maksudnya itu bagi kami ya khususnya saya terhadap dunia Re itu sebenarnya seperti apa dan ini udah ada tujuh ini Kang yang mau bertanya mungkin biar efektif waktunya Manga untuk Kang Kun tadi untuk unmute dan juga langsung bertanya Kang Iwan Manga atur nuhun Kang Reza kiasa iya kadengnya iya adengnya kangen abetan siap-siap siap-siap nuhun Kang Iwan pencerahan pesan iya asa tadi sebelum ikut apa namanya sesi ini saya pengen nostalgia ke kuliah mineralogi tapi pek hese-nya tapi iya Kang jadi maksud saya kami dari yang bukan mineral artinya sebenarnya di Indonesia potensinya banyak sekali jadi seperti contoh saya di Migas kami itu orang-orang Migas ternyata dengan yang namanya regulasi itu merasa masih gagal menyampaikan itu ke DPR karena perubahan 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 regulasi segala macam seperti dari PSE menjadi growth split itu kan diharapkan mendapatkan investor tapi sebenarnya tidak nah itu sebenarnya ketidakmampuan kita praktisi di Migas untuk bisa menyampaikan secara mudah kepada orang-orang di DPR yang notabene bukan orang-orang teknis itu menjadi masalah jadi tadi masalah geologi ini kan penuh dengan kerumitan istilahnya dan prosesnya itu mungkin yang menjadi salah satu hambatan juga mungkin ke depan jadi bukan hanya secara teknis karena kalau secara teknis yakinlah no zika Kang Iwan aduh luar biasa TOPBGT lah tapi pada saat penyampaiannya yang mungkin menjadi jadi gini tadi kan Kang bilang ngapain heboh-heboh exploration padahal pohonnya belum jelas ya tetapi kan pohonnya tidak jelas karena sebenarnya Kang Iwan juga tadi mengatakan belum ada data yang cukup jadi sebenarnya kayak telur sama ayam ya jadi menurut saya eksplorasi tetap harus dilakukan Kang tapi pohon itu akan tumbuh ketika ada kejelasan misalnya mataharinya cukup tanahnya mengandung pupuk yang banyak karena ada data itu tadi pupuk itu ya data tadi kemudian potensinya berapa besar sih tadi kan Kang Iwan juga bilang wah ternyata yang di mana yang di bukan si Belga mana tuh Rahundung apa dia bilang wah gak segi itu kok gak setinggi itu nah mungkin itu yang bikin Pak Prabowo sama Pak Luhut menjadi lemes jadi intinya sebenarnya ini kayak telur dan ayam mesti hati-hati kadang-kadang kita bilang waduh tunggu dulu deh pohonnya padahal sebenarnya peneliti-peneliti dunia sebagaimana terjadi di Migas itu orang-orang luar negeri malah yang studi daerah Indonesia gitu itu kan jadi mengerikan ya artinya yang paling tahu banyak tentang Indonesia orang luar negeri tapi saya tadi senang ngeliat semua apa namanya literatur itu semua Kang Iwan udah terlibat di situ dengan kawan-kawan Lipi jadi gak gak perlu kompleks nah apakah pertanyaan pertama Kang undang-undang dan regulasi pemerintah sudah menunjang karena kan saya dengar tadi ada kandungan mineral radioaktif apakah undang-undang tentang radioaktif itu yang menghambat eksplorasi itu yang pertama Kang nah kemudian yang kedua mengenai tadi Akang Iwan bilang ini kan kita bicara tentang PPM part per million scale gitu bukannya ton seperti emas atau tembaga dan mangan atau boksit dan lain-lain kalau ini kan PPM scale gitu jadi gak perlu hebat-hebat saya setuju tadi penambangannya kayak tadi Akang jelaskan extraction processes sampelnya simple banget dan bisa dilakukan Akang berkali-kali bilang ini mudah ini mudah nah jangan-jangan mudahnya di lab scale kalau sudah dijagaan industri apakah menjadi tetap mudah atau jadi rumit itu yang pertama dan kedua jadi kadang-kadang mungkin pemerintah mikirnya oh di lab gampang tapi gimana nih untuk membuat ini menjadi big scale itu yang pertanyaan saya kedua nah kemudian yang ketiga ini agak tricky sih jadi mikir ini kan tadi Akang bilang pleasure dan laterit mendapatkan menjadi yang kadang-kadang lebih tinggi kalau mau mengharapkan lantanit apa alanit dan satu lagi apa lupa saya tadi nah itu kan limbah buangan tambang freeport yang di hilir sungai Timika itu itu kan dari zaman kuda sampai sekarang zaman milenial ribut terus penambang liar bahkan di dasar lautnya aja di mulut sungainya itu kan sudah terjadi tumpukan di dasar lautnya apakah itu tidak bisa ditambang sesederhana yang Kakang bilang gitu jadi intinya sudah tersedia itu disitu residu-residunya gitu jangan-jangan apa yang memang dibikin ricuh gitu supaya ada pihak-pihak yang memang mengambil dengan mudahnya gitu saya gak tau ya ini jadi mikir yang gak-anggak gitu nah kemudian yang kayak masalah tanah-tanah di lepas pantai Bangka Belitung dikeruk dipindahin ke Singapura katanya mau buat nguruk daerahnya jangan-jangan Singapura kan kita tau negara paling modern walaupun paling kecil di Southeast Asia jangan-jangan diambil REE-nya bukan untuk diuruk yang diuruk oke lah ada tapi dia ekstrak dulu jangan-jangan itu yang saya lagi mikir apakah memang sesederhana itu Indonesia gak tau saya sih gak boleh itu aja sih kan ada tiga jadi pertama masalah regulasi apakah sudah menunjang yang kedua setelah prosesnya simple apakah memang sesimpel itu kalau dibikin big scale yang ketiga masalah tadi limbah-limbah itu apakah orang Indonesia gak bisa sih mengelola gitu kalau memang tinggi itunya daripada nari-nari nyari-nyari di gunung segala lain itu udah limbahnya ada disitu tersedia gitu tinggal di ekstrak gitu ini langsung ini gak langsung oh langsung siap nahun kan pun tadi jadi kan nahun secara pertama ini dulu karifikasi dulu yang tadi ya ngapain eksplorasi pohon-pohon industri nya belum ada saya sebetulnya gak bilang seperti itu artinya kita sebagai peneliti teman-teman juga yang di lembaga penelitian lain termasuk di apa namanya di PSDMBP dan lain-lain yang terkait langsung dengan sumber daya itu terus melakukan eksplorasi dan sebagai eksplorasi geologis juga tidak akan pernah mengatakan tidak ada dan tidak akan pernah berhenti bereksplorasi melakukan eksplorasi jadi apa namanya kita terus melakukan eksplorasi tapi apa namanya regulasi ya karena kita tuh terutama saya sebagai ilmuwan sebagai saintis itu lurus kalau udah mendengar politik udah mendengar undang-undang agak gimana terkesan di saya itu agak repot buat saya tapi eksplorasi terus saya lakukan riset terus saya lakukan untuk menemukan sumber daya-sumber daya baru untuk REE jadi untuk terkait pertanyaan pertama apakah undang-undang itu udah cukup cukup mendukung kenyataannya masih ada tumpang tindih kenyataannya masih ada tumpang tindih dimana untuk menesait itu masih diklasifikasikan sebagai unsur mineral radioaktif sementara REE itu berhubungan dengan mineral radioaktif terdapat hubungan hubungan yang positif kalau REE naik radioaktifnya naik kalau REE nya naik total REE kontennya naik maka monocyte senantibnya juga naik nah kalau sampai kalau misalnya monocyte itu dikeluarkan dari undang-undang itu yang di omnibus law juga masih ada itu itu masih ini masih apa namanya masih menghambat gitu masih menghambat karena untuk kaitan mineral radioaktif itu harus berkoordinasi dengan batan batan harus diawasi oleh bapeten itu agak repot gitu kan tapi untuk 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 kita kan untuk kita kalau saya sarankan kan untuk kita sarankan kita kerja saja kita lakukan eksplorasi kalau teman-teman ada yang punya UP UP batubara gitu kan kalau ada punya UP bauksit UP nikel atau UP apa kalau ada mineral pembawa RE itu distok aja dulu itu bisa distok dulu disimpan dulu dan dilaporkan ke pemerintah pusat sambil eksplorasi jalan stocking atau file stocking kita lakukan penyimpanan storage untuk sambil apa namanya sambil menunggu peraturan itu atau PP itu keluar kan karena PP itu belum keluar kita sedang menunggu PP itu keluar penyimpanan enggak apa-apa ya kan penyimpanan enggak apa-apa sebetulnya di unang-unang yang baru disebutkannya pengolahan enggak apa-apa pengolahan enggak apa-apa tapi ada tumpang tini tadi saya bilang pengolahan enggak apa-apa tapi pemerintah itu masih nunjuk batan sebagai pengolah gitu jadi masyarakat paham jadi ya harus menunggu PP perubahan dulu mungkin ya perpres mengenai apa namanya yang monosahid gitu kemudian tadi apa pekerjaannya seperti mudah ya yang sebetulnya saya mudah itu istilahnya mah ngupahan maneh jadi memang pekerjaannya itu seperti yang mudah pekerjaan lapangan sepertinya mudah saya yakin kalau geologis umpad itu untuk lapangan mudah lah insya Allah jadi jadi di lapangan kita apa namanya untuk batuan granit karena memang tidak banyak yang berpengalaman di granit kita harus tahu betul secara secara lapangan harus berlatih membedakan mineral-mineral di lapangan kan mana batuan granit yang ada homeland mana yang biotit itu harus tahu di lapangan karena kan yang membedakan granit di lapangan tidak tidak selalu sesuai dengan di laboratorium atau dengan analisis kimia menentukan tipe granit itu adalah kombinasi dari studi lapangan studi mikroskopik dan studi kimia jadi memang sepertinya rugit kompleks tapi kita harus lakukan itu jadi bisakah ini dikerjakan sepertinya di dalam skala besar atau pabrik kalau di teori-teori bisa bisa tapi tapi apa namanya yang harus kita ingat itu adalah supply chain kalau kita mau terjun main di REE karena ini teknologinya juga Cina juga tidak terlalu terbuka meskipun ada beberapa publikasi katanya pakai apa namanya ada proses fisika ada proses kimia leaching pakai apa di hip list pakai nitrit pakai asam kuat dan lain-lainnya itu seperti yang mudah tapi sebetulnya yang paling bermasalah untuk kita yang akan mulai usaha REE itu adalah supply chain terkait itu undang-undang ya itu juga termasuk itu juga kita mau usaha kita mau main di bangka belitung bangka belitung udah punya inalum udah punya main idea kita mau eksplorasi di tempat lain kalau tempat lain ternyata masih berhubungan dengan monasit dan senotim kan repot makanya makanya saya ngasih alternatif jangan di bangka belitung kita cari granit yang di aktif continental margin yang magmanya itu berasal dari melting batuan beku disana magmanya istilahnya mengandung alanit titanit kalau alanit titanit itu mengalami pelapuk di apa meng terkena proses pelapukan yang sama dia kan lebih mudah dan mendapatkan area yang lebih banyak gitu modal harus kuat harus kuat karena harus memisahkan unsur-unsur setiap unsur-unsur itu karena area itu dapatnya hadirnya itu sendiri-sendiri per grup naging jadi misalnya rada hese jadi capital financial ada juga technical expertise technical expertise kita siapa artinya siapa kita yang memang berpengalaman disana artinya kita memang harus istilahnya paling ya mau tidak mau harus tukar ilmu atau apalah transport teknologi dari Cina dan yang terakhir adalah marketing kenyataannya kan kenyataannya dalam bisnis RE miningnya cepat miningnya gampang gitu kan cuman cuman processing chemical processing sama marketing itu itu jauh lebih lebih kompleks gitu daripada miningnya sendiri apalagi Cina mendominasi Amerika aja sama Australia hancur sama Cina ketika di-ban exportnya Cina mainkan harganya mereka gak kuat apa namanya cut off grade-nya jadi gak nyampe misalkan jadi jadi drop mereka yang di monwell itu ya saya pernah baca itunya 2010 2011 2011 harganya meningkat karena disengin sama Cina iya iya betul separohnya makanya agak repot terus tadi yang mana yang limbah yang limbah nah limbah itu bakal jadi primadona itu maksud saya tekang limbah bakal jadi primadona tapi masih ada juga regulasi yang harus dikoordinasikan seperti fly s bottom s kan masuk limbah B3 kan oke masih masuk limbah B3 gitu kan nah sekarang katanya sedang diusahakan ada yang sedang mengusahakan untuk merubah itu saya gak tahu progresnya seperti apa jadi fly s bottom s menarik tapi secara keekonomian fly s bottom s masih belum ini kan masih belum menarik kalau fly s bottom s tapi kalau yang lain seperti di geothermal brine kan di geothermal fluid bisa di acid main drainage itu juga lebih apa namanya lebih apa ya lebih menarik lah lebih menarik tantangannya challenge-nya karena proses ekstraksinya secara teknikal sudah ada memungkinkan 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 tapi belum tahu progresnya sekarang ya jadi sebenarnya kalau boleh disamberikan ada faktor undang-undang yang ikut membantu menghambat proses eksplorasi dan tadi supply chain tadi ya sedikit banyak sebenarnya atur undun pisan kan benar-benar membuka wawasan pemerintah namahan kan pemerintah Jokowi 5 tahun pertama kepemimpinan sudah ini sudah sudah menaruh sudah semangat menaruh perhatian di area tahun 2020 harusnya kita sudah produksi logam tanah jarang kan ternyata saya juga melihat videonya vale itu cuma gak jual bubuk kan di ekspor kan bubuk di karung-karung saya sudah batangan-batangan ternyata belum kan tapi memang secara pencapaian sudah lumayan kan daripada menjual raw materialnya memang ya PT Timah ada kemajuan Alhamdulillah ada kemajuan Alhamdulillah semangat siap nungun pisan Kang Iwan sukses insyaallah eksporasi nah sukses teman-teman terlalu terlalu kan Reza terlalu kakuk Kang Kun tadi untuk pertanyaannya untuk berikutnya mungkin Kang Darman Kang atau enggak untuk pertanyaannya ke Kang Iwan ya atur Nur Kang 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 Reza selamat malam Assalamualaikum Kang Iwan oh ya ya Kang mungkin singkat saja tadi saya tertarik di ada sedikit pembahasan terkait di batubara Kang ya di layasnya eh apa di bawah batubara juga juga ternyata terkandung REE bahkan fly asnya ini sampai meningkatkan kadarnya 10 kali lipat Kang kalau enggak salah tadi saya catat nah kemudian pertanyaannya itu Kang batubara kita di Indonesia ini kan banyak ya banyak ya gradenya dari low calorie sampai calorie bahkan ada cooking call gitu kan nah ini di batubara jenis yang mana nih yang kadar si REE nya ini ya relatif tinggi bahkan saat setelah pembakaran fly asnya itu bahkan meningkat sampai 10 kali Kang itu yang pertama yang kedua tadi yang menarik juga mengenai acid mine drainage kita tahu sendiri bahwa di penambangan ini baik mineral maupun batubara itu umumnya di rom nya atau stok file nya itu akan menghasilkan AMD nah itu kan akan dikelola dan di apa namanya di alirkan ke kolam biasa disebut settling phone itu Kang nah disitu kan sudah jadi tuh acid manage nya tuh akal dari penelitian Kang Iwan atau mungkin dari tim LIPI ataupun tim lain apakah kandungannya juga cukup tinggi nih Kang cukup tinggi dan seberapa tinggi gitu cuman tadi ada info ternyata yang dari fly batubara ternyata kayaknya secara economically belum cukup menarik di industri cuman penasaran aja karena kebetulan saya sendiri bergeraknya di industri tambang batubara tadi memang kurang banyak dikupas terkait batubara cuman lebih banyak dikupas terkait mineral dan petrologi gitu Kang mungkin cukup begitu Kang pertanyaannya Haturnun Pisan materinya Kang Kang Dambalna di batubara dimana Kang di Kalimantan Tengah Kang Barito Selatan Oh Barito Selatan Oh iya iya Barito Kebayang sebenarnya gini ini Kang apa namanya kenapa saya lebih banyak bahas petrologinya karena saya petrologis gitu kan saya hard rock geologis jadi saya terus terang kurang paham yang apa namanya batubara atau proses penambangan gitu kan saya apa tapi saya mengikuti gitu mengikuti bagaimana perkembangannya gitu kan nah yang sedang melakukan riset ini itu adalah PSDMBP ya dengan UGM ya mereka sedang mencoba mempelajari bagaimana proses ekstraksi RE dari Fresh Bottom S gitu kan dari Faber itu dari apa namanya dari publikasinya mereka gitu kan nanti bisa dicek ya publikasinya itu itu tahun 2020 publikasinya ya dari varian Anggara ya nanti dicek ya penulis co-authorsnya itu Teteh kita Teteh Rita ada juga Pak Uki nanti juga bisa dicek disana ya PSDMBP jadi dari dari fly S bottom S nya itu memang terjadi pengkayaan ya dan menurut literatur dan hasil penelitian yang lain ya dari asing itu memang apa namanya 10 kali lebih besar pembakaran itulah yang mengakibatkan RE menjadi ter konsentrasi gitu batu baranya yang mana batu bara itu macam-macam kalau yang dari mereka eksperimen itu batu baranya dari bangkok kan bangkok semantara selatan ada ada juga formasi muara enim atau muara enim ada tiga lokasi termasuk yang kalimantan juga mereka kerjakan kalau gak salah tapi saya gak tahu kalau yang di kalimantan yang kemarin di publikasi itu yang dari muara enim yang sama dari formasi muara enim sama tanjung dari bangkok nah kandungan RE nya itu 15 sampai 200 ppm nanti saya baca lagi saya lupa jadi segitu ya apa namanya cukup menarik cukup menarik jadi makanya tetap dikerjakan oleh PSDMPP bagaimana mengembangkan teknologi ekstraksinya tapi kalau dibandingkan dengan yang lain dengan tipe-tipe lain kalah pamor gitu kan kalah pamor dari mana batu bara bisa ada RE gitu kan dari mana ya tetap kita harus mempertimbangkan batuan sumbernya tadi saya sebutkan di awal batuan sumbernya itu apa namanya kalau di kita itu granitoid pegmatite pegmatite gitu kan misalnya alkalin alkalin rox bisa kayak alkalibasal bisa kayak misalnya napolin sienit terakit yang lain-lain nah rombakan dari batuan ikan mengalami pelapukan erosi transportasi sedimentasi bareng dengan proses pengendapan batu bara bisa aja batu lapisan bawah atau overburden atau sumbernya memang kayak RE sama dengan endapan pleasure jadi bisa selain 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 apa namanya sekali selain mineral-mineral pembuah RE gitu kan selain pembuah RE artinya yang dilaporkan kemarin di studi mereka itu mereka ketemu saat lapisan tipis yang diduga itu volkanik alkalin piroklastik atau hasil licing dari material yang sifatnya alkalin nah itu batu sumbernya dari mana itu harus dipelajari dulu nah katanya lapisan itulah yang juga menunjukkan konsentrasi area yang cukup besar nah yang yang kedua yang di acid main drainage itu juga apa namanya di negara lain sudah berkembang di negara lain di Amerika Kanada di Jerman itu sudah berkembang mereka menggunakan teknologi laser mereka menggunakan laser ada juga yang menggunakan GIS saya kurang nanti saya baca lagi ada yang tahapan awalnya menggunakan GIS kombinasikan dengan laser mereka bisa mengidentifikasi kehadiran REE di acid mine di airnya di air asamnya di air asamnya sangat apa namanya lu bukan sangat besar ya ya enriched gitu ya dimandingkan dengan si batuannya gitu juga kaya gitu kan jadi batubara terekspos gitu kan disana ada pirit misalnya pirit atau pirit asam gitu kan dia melalui batuan lain ya batuan lain menghancurkan struktur kristal mineral pembawa RE ionnya lepas di dendapan di batuan itu atau di air itu di kedua-duanya prospek tapi dibandingkan dengan yang di batuan karena yang di batuan itu harus memisahkan kotoran-kotorannya mineral pengotor sementara kalau di air sudah ion-ion itu ada teknologinya mereka sudah kembangkan jadi itu mungkin informasinya karena saya juga bukan apa namanya tidak bermain di sana mainan saya di tanah lapukannya di granitoid dan tanah lapukannya mungkin akan nanti kalau perlu kirim OWA ke saya nanti saya sharing literaturnya yang terkait dengan batu bahara termasuk yang publikasi yang baru tadi dari PSNDD sama UGM siap ya turnon kan itu batu baranya batu bara formasi Tanjung yang dimana kan batu selatan iya iya kan oh gitu jadi gini kan jadi kan kalau menurut kan Iwan itu kan berdasarkan kalau dari literatur beberapa literatur yang saya pelajari dari zirkon uranium dan PB itu itu berasal dari apa namanya batuan plutonik yang terasosiasi dengan subduction atau collision pada saat kritisius saya ada papernya ada beberapa dari Pak Suriat Maja Pak Darji kemudian dari siapa namanya Duncan Weeds kemudian dari Lee kalau misalnya nanti saya boleh kirim ke Kang Darman Syah paling enggak itu kan berarti granitoid yang harus dipelajari itu mungkin nanti bisa dicocokin dengan granitoid yang ada dari Kang Iwan siap iya maka-maka Kang menarik siap-siap oh iya Kang namahin Kang namahin Kang bukan hanya di batu bara yang yang kalorinya tinggi gitu ya itu di lignitnya juga mereka kerjakan loh Kang oh bahkan di lignit oke sampai ke lignitnya mereka sudah mengembangkan teknologi ekstraksinya gitu kan jadi kita sementara belum ada belum ada yang mengerjakan sampai ke lignit masih ke apply-up bottom lignit Nuhun Kang siap Nuhun Kang Iwan Kang Gun semoga Samit haturnuhun Kang Darman buat pertanyaannya saya terasa Kang Hade mempunyai ke Kang Iwan Terima kasih. 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 granitoid, ya granitoid selesai jenis si Bolga granitoid, umurnya permian permian akhir atau permian akhirnya atau ada yang ditutupi di Pegunungan 30 itu lebih tua sebetulnya dari si Bolga, itu permian awal kalau gak salah, dan memang itu menjadi basementnya Sumatera Cikal Bakal atau awal mula pembentukan Sumatera atau Indonesian Archipelago jadi untuk Sumatera batuan granitoid, dan batuan granitoid itu dulu terbentuknya akibat subduksi dari si paleotetis dulu umur-umur permian jadi apakah dia menjadi sumur apakah dia menjadi sumur REE ya kita lihat batuan granitnya kita lihat batuan granitnya granitnya, mineraloginya seperti apa, tadi saya di awal di awal dibilang kalau mau granitnya granit yang kita kejar itu tanah lapukan cari granit tipe I cari tipe granit I jadi di lapangan berbeda kan mana homebren, mana biotit yang kita kejar itu itu granitnya homebren homebren biring itu tipe granit I tipe granit I tipe granit I cek sampel Rokna ambil sampel di tanah lapukana analisis kemungkinan dia akan terkayakan akan mengalami pengkayaan beda dengan granit granit tipe S tipe S dia banyak monasid senotim karena granitnya banyak monasid senotim jadi karena dia lebih resisten karena pelapukan biasanya dia di residual di residual produk kayak kita mungkin di placer di intapan placer jadi identifikasilah granit identifikasilah granitnya ambil sistematik sampel oke oke penjelasannya mungkin saya harus baca-baca dulu nih biar bisa lebih jauh siap 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 ngobrol ya siap Kak Umawenya Kak Umawenya deket ya oke teman Pak Umeng Assalamualaikum siap Waalaikumsalam siap baik untuk pertanyaan berikutnya dari Kang Reza Assalamualaikum Kang Umeng maaf siap adik alhamdulillah 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 ini cager saja kenal labu di sepeda ya labu di sepeda waduh cager ini pakai neck collar ada fracture di leher mohon doang sepeda anak kirimkan ke Indonesia sepeda anak Iya Kang Pertanyaannya satu Kan tadi di awal-awal disebut Mengenai gadolinium ya Di awal-awal di tabel periodik Tadi Nah pertanyaannya mungkin Kebetulan kita disini ada satu formasi yang Gadolinium ini mencari Menjadi penciri gitu Sebagai relatif heavier Elemental mineral gitu ya Teman-teman petrofisis Pake elemental spectroscopy lock Seperti itulah Dia menjadikan penciri gitu Nah yang jadi pertanyaan Kondisi seperti apa gitu Atau deposit environment Atau kondisi Pressure temperature seperti apa Atau provenance seperti apa Yang membuat atau mendrive Keterdapatan gadolinium ini gitu Karena di formasi yang di bawah dan di atasnya Tidak ketemu gitu Sementara kalau kita bicara source Sour sediment provenance ya Kalau di Kan saya di Saudi Di Saudi nih Saudi kan relatif dari barat Ya dari Arabian Shield itu ya Jadi kemungkinan besar kan Sourcenya mirip-mirip Tapi kenapa Keterdapatan si gadolinium ini Cuma terdapat di Atau lebih abundance Di relatif di abundance Di satu formasi tertentu gitu Mungkin itu pertanyaannya Ini pengetahuan geologi saya Geologi Arab saya Kurang pisang Secara konsep Secara konsepual Ya apa namanya Itu kan happy rare earth ya Happy rare earth Happy rare earth Happy rare earth itu dia Dia berhubungan dengan mineral-mineral Seperti apa namanya Yang titanit terutamanya Terutama titanit Nggak tahu saya di sana Itu secara batuan magmatik Itu apa Saya nggak kebayang gitu Nggak kebayang Tapi Si apa Saya tak apa Terus terangkan Secara konsepual Haruslah dia batuan Kenapa dia kaya di formasi itu Kemungkinan ya Secara geologi Secara geologi Sourcenya Mengalami transportasi Pada Pada Range umur Umur pembentukan batuan itu Jadi saya nggak tahu Sebagai geologi Seperti apa Yang jelas Harus ada source Dan biasanya source-nya itu Kalau dia kaya akan Happy rare earth Itu kemungkinan Menurut saya sih Menurut saya Dia source-nya kemungkinan Dari Apa namanya Mental degassing Gitu kan Mental degassing Atau misalnya dari mantel Mantel naik Gitu kan Naik Dari continental rifting Misalnya Naik Dia mengalami metasomatisme Dengan batuan samping Naik Kemudian dia terangkat Mengalami pelapukan Pada saat Mengalami Cekungan itu terbentuk Batuan semua itu Mengalami pelapukan Kalau batuannya seperti itu Kalau batuannya seperti itu Itu batuan-batuan Yang biasanya Mineral-mineralnya Terbentuk Temperatur tinggi Temperatur tinggi Temperatur tinggi Yang saya tahu Yang saya tahu Seribu Seribu lebih Seribu derajat lebih Untuk pembentukan mineral-mineral Pembawa Happy mineral Happy rare earth Tapi harus ada pelapukan dulu ya Maksudnya Betulnya Ya artinya Harus ada Harus ada Mekanisme Yang mengirimkan Si mineral sumber Rare itu Kedalam Mineral pembawa Gaderunium itu Kedalam Sekuen Atau Stratigrapi itu Bagian dari Lapisan itu Di bagian Base-nya itu ya Jadi memang dia ada Regional and conformity Yang besar Yang cukup lama Dia bisa mengkat Dia bisa mengkat Dari yang Endapan ordovision Sampai Endapan karbon Jadi memang Ada exposure Cukup lama Apakah itu juga Memberikan andil Gitu kali ya 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 pasti itu akan Memberikan andil Jadi exposure Bisa memberikan andil Bisa dipelajari Oke kan Kapan Berapa lama Dia terexpose Berapa lama Dia terangkat Iya cukup lama Dari ordo Dia bisa mengkat Sampai ordovision Rock gitu Sementara Endapannya Umur-umur Endapannya sendiri Di middle carbon Tapi dia bisa Si base-nya itu Bisa mengkat Langsung sampai bawah Sampai ke ordovision Seperti itu Oke oke Tapi dari segi Chemical apa Itu gak Gak terlalu Ini ya Atau gimana ya Dari chemical Apa Dari Temperature tadi ya Harus high temperature Sama high Ini ya Atau low temperature Atau gimana Ya High temperature High temperature Itu ya Karena proses 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 Apa namanya Sorsenya sendiri Kan kemungkinan Itu kan Dari anorogenic Kemungkinan ya Kemungkinan secara geologi Yang kebayang itu Dari sana itu Mungkin anorogenic 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 Granite Gitu kan Atau anorogenic Apalah Batuannya Yang jelas Dia Bukan Bukan hasil Subduksi kan Bukan hasil Bukan Tanpa Tanpa atau sedikit Terpengaruh Terpengaruh Terpaksinasi Dia Kayak akan Polatil Polatil Atau Apa namanya Unsur-unsur Unsur-unsur Fluor Yang mana Dia tuh Sangat atau jadi karir pembawa RE oh gitu ya orangnya masih hipotetik kalau hipotetik kudu baca cuma menarik aja karena terdapatannya cukup jadi penciri dan dia cuma terisolasi di formasi itu saja oke itu saja Kang Irang, terima kasih banyak menarik, menarik, nanti saya baca-baca siap, siap oke siap, siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih semoga cepat sembuh, Kang Raja sehat kembali, untuk berikutnya mungkin Kang Andra yang mau bertanya Kang Andra masih ada Halo Assalamualaikum 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 iya Kang Iwan selamat malam Kang Iwan ini kan saya lagi lagi di site jadi gak bisa income ya ini kayaknya lagi error maaf mau nanya ini kan tadi saya lihat di slide salah satu slide-nya kan ada di state kalau di bubble itu kira-kira ada sekitar 17 ribuan itu sumber daya itu sumber daya atau apa ya kamu sih hipotensial aja atau sudah sampai sumber daya ya di pabritung itu oh iya itu apa namanya kayaknya masih terkira itu masih hipotensial gitu kan itu data dari dari Inalum saya lupa menuliskan sumbernya ya itu masih terkira itu iya nah kebetulan kan kalau di Tima sendiri kan memang sebenarnya kalau untuk FPE itu kan ada dua sumber ya untuk sekarang ini jadi dari hasil eksplorasinya seperti kemudian ada juga dari hasil pending sisa pengolahan kalau untuk sekarang ini nah yang yang jadi permasalahan sebenarnya validasi peninggungan resource sampai researchnya itu sebenarnya kalau menurut Tima itu seperti apa sih maksudnya apakah itu sudah valid untuk menghitung hanya dari hasil sisa pengolahannya saja ya kemudian kita database kebetulan kan kalau di bubble memang yang major itu kan ada zircon terus ada monasit sama senotime yang sekarang major di bubble untuk KRE-nya nah kalau menurut KRE-nya sebenarnya untuk perhitungan resource sama reserve kan karena untuk nanti berpengaruh ke depan untuk supply sama demand saatkan memang PP-nya sudah keluar ekspornya misalnya kita berbicara kalau ekspornya keluar nanti apakah validasi untuk resource sama reserve-nya seperti itu sudah sampai sekarang sudah valid gitu halo sudah halo 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 Pertanyaannya udah ya? Udah, udah. Putus-putus tadi punten nih. Putus-putus. Jadi tadi intinya menanyakan bagaimana validasi hasil perhitungan resource dan reserve di, apa namanya, di, apa namanya, sumber-sumber monasit senotim di Bangka Belitung ya. Terus sekarang itu saya, 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 apa namanya, saya belum, belum bisa menilai ya. Saya belum bisa berkomentar banyak karena juga saya masih belum, apa namanya, masih belum paham bagaimana mengevaluasi resource atau reserve dari endapan unsur tanah jarang. Karena saya pernah baca, saya pernah baca, kalau dia primer, dia tinggal ikutin aja seperti perhitungan cadangan, emas dan tebaga seperti di porfiria atau di epitermal seperti biasa, kalau misalnya sistem vein atau apa, yang ngikuti yang GORC itu kan, yang pelaporan itu. Nah, kalau yang misalnya, yang untuk timah, untuk monasit dan senotim, memang agak membingungkan gitu, agak membingungkan. Ada juga kasus seperti yang pernah saya dengar dari teman di Papua, bagaimana menghitung si cadangan dari pressure deposit gitu kan, yang kita, ketika kita ambil cadangan yang sekarang gitu, kita ambil materialnya sekarang, besok hujan, namah lagi gitu kan. Kita ambil lagi, besok namah lagi gitu kan. Sama seperti yang di Bangka Belitung gitu kan, di Bangka Belitung. Mungkin kan ada pengaruh ombak, ada pengaruh pasang surut gitu kan. Ya, saya enggak paham bagaimana mengkalkulasi si sumber dayanya. Saya belum bisa, apa namanya, belum bisa menjelaskan itu untuk saat ini kan. Memang agak repot. Kalau kita kendalanya itu kan karena RE di bubble itu kan sebenarnya jadi mineral ikutan ya. Karena kita ngambil S, saya tanya, cuman ada mineral ikutan yang kebetulan masuk dalam kategori RE. Keputuskan. Keputus. Halo. Karena yang jadi kendala kita kan sebenarnya kan, untuk RE di bubble itu kan sebenarnya jadi mineral ikutan. Karena kita ngambil S,nya, cuman kebetulan ada rejeki lain, ada berupa RE yang jadi mineral ikutan, akhirnya kita ambil juga. Cuman memang kendalanya karena sifatnya mineral ikutan tadi, kita tidak bisa memvalidasi jumlah yang kita ambil hari ini akan sama dengan jumlah yang kita ambil selanjutnya. Selanjutnya, itu yang jadi kemasalahannya. Dia bilang untuk validasi resource sama reserve itu seperti apa sih nanti untuk ke depannya, apalagi dengan cash yang seperti ini gitu. Ya ini kasus yang sama, Kang. Kasus yang sama yang terjadi di Papua ini. Pak siapa dulu? Jadi, kita pernah diskusi di MGI ya. FGD MGI tentang ini, tentang perhitungan sumber daya yang ini. Mereka juga belum tahu. Mereka juga hanya tertawa-tawa aja bagaimana ini sumber dayanya jadi terbarukan terus gitu kan. Jadi renewable. Iya, betul. Hari ini kita ambil, besok datang banjir, namah lagi kan, namah lagi. Dan kita masih bingung, di MGI pun masih bingung. Jadi untuk sementara, kita belum punya jawaban untuk ini. Bagaimana cara memvaliditasinya. Karena sekarang paling kita, untuk trade-nya ya cuma yang kita dapatkan, kita data, kita jadi database. Yang kita dapatkan jadi database. Tapi itu tidak menentu jumlahnya. Itu sih, Kang. Iya. Dan itu memang database itu harus selalu di-update ya. Iya. Harus selalu di-update ya. Iya, betul-betul. Makasih informasinya, Kang. Kang, makasih banyak, Kang. Kan, dengan anteninya. Makasih, Kang Hilal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk penanyaan terakhir, Kang muda mungkin. Sekaligus, ya, inilah. Tinggal 10 menit lagi, Kang. Atau enggak? Oke. Baik. Ini saya ada pertanyaan. Ini dari yang di slide, apa namanya, Major ERE Deposit Intectonic Konteks ya. Ini saya lihat hanya ada di lingkungan, apa namanya, lingkungan, bisa dibilang lingkungan kontinen atau orogenik, busur orogenik, tetapi kok tidak ada ya di, apa nih, di dalam lingkungan ini, di lantai samudera, batuan lantai samudera. Itu kenapa ya? Kok tidak ada, apa namanya, penghasil deposit ERE. Padahal kalau kita analisa batuan di, batuan dari, batuan dari, apa namanya, batuan lantai samudera, misalnya batuan ultramafic itu, selalu, kan pasti selalu juga ada ERE-nya gitu kan. Tapi kalau sebagai penghasil RE, kok tidak ada di situ. Yang kedua, tambang ERE ini, dari literatur yang saya baca ya, itu jarang sekali yang tambang itu memang menyasar ERE. Karena, mengingat, seperti yang dipresentasikan tadi, harga untuk ekstraksinya, terutama ya, itu sangat mahal gitu. Dan, dari berapa unsur, harus dipisahkan masing-masing untuk pemanfaatannya. Sehingga, lebih sering, lebih banyak, tambang itu, misalnya, dia tambang biji besi, kemudian, ada byproduct, RE, nah, itu baru bisa ekonomis. Nah, kalau begitu, kalau dia sebagai byproduct, baru dia bisa ekonomis, itu kan kita punya banyak tambang tuh, di, apa namanya, misalnya, kalau batuan, apa, tambang bauksit, di Kalimantan, itu kan, baru diambil bauksitnya saja. Belum lagi, unsur-unsur yang, unsur-unsur, RE-nya, apakah itu dari, karena tailingnya itu kan, sudah banyak sekali itu. Tailing yang di, yang setelah diproses itu, kan banyak sekali. Apakah sudah ada penelitian ke sana, untuk pemanfaatan tailingnya, dan kemudian, juga dari slag-nya kan, slag-nya ya, slag dari hasil proses metalurginya, itu kan juga ada. Bagaimana kira-kira, prospeknya itu, gitu ya. Kemudian, yang ketiga, ini, bertepatan, waktu, 2006, itu saya tesis di, di, di Sopokomil, di, di apa namanya, tipe mineralisasi sedex, dan Mississippi Valley type, itu di, di Sidikalang. Sekarang itu mungkin, tambangnya, miliknya, bumi, bumi resource. Nah, itu, saya dapatkan, ada dua tipe mineralisasi sedex, dan Mississippi Valley type, and VT. Yang sedex, itu, berasal dari, fluidanya itu, dari, apa namanya, fluidanya yang berasal dari, batuan sedimen, dari, kerak benua. Nah, kemudian, yang kedua, itu, sepertinya, itu berasal dari, fluida hidrotermal, dari, larutan sisa, granit Sibolga, sepertinya. Karena, dilihat dari, umur pembentukan, mineralisasi, MVT, itu dengan, granit Sibolga, itu, satu umur. Dan, posisinya juga, perdekatan. Nah, seperti kita tahu, ini, granit Sibolga, kan terbentuk, akibat penipisan, eh, eh, kerak, benua, di, di bawah, pas, di bawah, dan otoba. Nah, ini, mungkin menarik juga, karena, perlu juga, kita, riset ini, sepertinya, di, 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 pokokomili, Karena, supaya kita, bisa, bisa hidup, ini tambang, ini dari kemarin, belum jadi-jadi, ini tambang, ini ya. Mungkin, kalau ada ketemu, REE-nya, bisa jadi, hidup, bisa jadi, barang, gitu lah, gitu, kira-kira. Ya. terima kasih. Siap, siap. Ini khas sekali nih, Bang, Ucok nih, ini abang gue nih. Oras, Bang. Oras, Oras. Terima kasih, Bang. Apa namanya, gue masih ingat lah, saya masih ingat lah, masih ingat lah, sokopokomil, anjing hitam, itu, gue masih ingat lah, sedeks dairi, itu masih ingat lah. Itu kemarin, ada yang disertasi, daerah sana juga tuh. Saya lupa, siapa ada yang disertasi, daerah sana itu. Kaitannya dengan, dengan si Bolga, memang sangat, sangat erat itu ya. Selenya memang, secara, genetiknya, kemungkinan berkorelasi kuat, ya. Karena sama-sama umurnya, di permian, akhir, atau di permian, permian akhir lah, paling tidak kan. Sekitar 257, 255. Kemungkinan, kemungkinan, ya, apa namanya, kita harus, mungkin kita harus menunggu, tidak di, tidak di, tidak di MVT-nya mungkin ya. Tidak di MVT-nya, mungkin kita cari di, formasi-formasi batuan yang, yang lebih mudah, daripada si, si Bolga, atau si, si Bolganya paling tidak kan, untuk, untuk, menghasilkan produk, sedimentarinya gitu. Karena ada satu formasi, saya lupa formasi apa ya, di dekat si Bolga itu, itu selain uraniumnya tinggi, RN-nya juga tinggi. Itu ada orang Batan, yang kaji, mengkaji di sana, uraniumnya tinggi, dan itu tinggi. dan itu lebih mudah, daripada si Bolga, dan itu menarik, untuk dilakukan penelitian, yang lebih mendetil. Pertanyaan Bang Ucok, yang pertama, yang pertama, tentang, batuan ultramapik, atau kenapa, atau bagaimana potensi, REE pada batuan dasar samudera gitu kan, tidak pernah dilaporkan, di modal yang tadi, tidak ada gitu kan, tidak ada. Ya memang itu modelnya, model yang dikembangkannya, tidak melibatkan dasar samudera ya, tidak melibatkan si dasar samudera, hanya orogenik dan anoregenik gitu, termasuk proses-proses yang terjadi, di kontinental pelapukan, dan sedimentasi. Tapi, tapi, ada yang menarik, unsur, tanah jarang, yang berhubungan dengan, batuan dasar samudera, yaitu batuan-batuan ultramapik, dari fasias, misalnya, apa namanya, dari ultramapik, seperti, viroksenit, atau amphibolit, ya, itu, 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 apa namanya, menjadi sumber, daripada batu, skandium, jadi skandium itu, berbeda habitnya, dengan REE yang lain ya, kalau REE yang lain, dia pengennya sama batuan granitik, ikut terus, sampai dia itu, pada fase akhir magma, gitu, sampai dia ikut, di aksesori mineral, karena dia tidak, karena si, apa namanya, skandium itu, 3+, dia, dia, bergantian dengan MG, jadi, SC itu, SIDEL-IROXEN, di AUGIT, biasanya, atau TITANOAUGIT, itu di batuan, kan, ultramapik, yang berhubungan dengan dasar samudera, skandium, termasuk yang gabro, gitu kan, gabro juga sumber, daripada, bauksite yang bagus, sekaligus skandium, memang benar, gitu kan, bauksite baru diambil, bauksitnya, sementara si, si, RENya, belum diambil, itu betul, dan itu, red mudnya itu, red mudnya itu, kandungan RENya, itu lebih besar lagi, kandungan RENya, lebih besar lagi, ada, ada satu lagi red mud, ada satu lagi itu apa, saya lupa ya, jadi, selain red mud itu, ada juga yang berpotensi, yang bisa dikembangkan, dari bauksite, nanti saya coba baca lagi, dan itu red mud itu, informasi dari Pak Andri Prihadi, gitu kan, di Karimun itu, itu, ya kalau nggak salah, sudah di, ada yang ekspor, ada yang jual beli, ilegal, dan lain-lain, ilegal, gitu kan, jadi, daerah Sumatera Utara, memang benar-benar, sangat menarik, gitu kan, kaitannya dengan, penipisan kerak, penipisan kerak, memang ada penelitian yang siapa, yang dari ITB, saya lupa tuh, yang dari ITB, memang sudah, sudah melaporkan, dari data grafitinya, ada penipisan kerak, di bawah Sibolga, gitu kan, nah itu, yang mengakibatkan, perbentuknya, granit tipe A, di Sibolga, itu yang, di Sibolga, dan ada paper yang baru, yang terakhir itu, ya, si, jadi si batuan granit Sibolga itu, itu, apa namanya, si zirkonnya itu, ada yang lebih tua lagi, di sana tuh, jadi, ada, jadi sekarang, ada studi yang baru, tentang uranium lead dating, batuan-batuan induksi, Sibolga itu dari mana, batuan induksi dari mana, dari mana, itu untuk merekonstruksi tektonik, itu ada yang baru lagi, dan sangat menarik, gitu kan, jadi, untuk melakukan eksplorasi, apapun, gitu kan, terutama REE, pahami dulu konsepnya, konsep REE-nya dulu, REE yang mana, mau kita cari, REE memang, kita tahu, tektonik settingnya di mana, asosiasinya batuannya di mana, mineralogi di lapangan seperti apa, gitu kan, yang kalau, pakai monasid senotin terus, anda hanya, masih bangka belitung aja, ya kita akan, akan, tidak berkembang REE, gitu kan, tantangan yang lain banyak, tidak hanya di granit CPEI, orang lupa granit CPEI, di sana ada alanit, dan titanit, yang udah lapuk, sehingga melepaskan REE, menjadi ion-ion, di dalam mineral lempung, semua fokusnya, di monasid senotin, cuma lipi, yang mau mengerjakan, alanit dan titanit, sementara ini, sementara UGM, sekarang sudah unconventional, REE source, spend battery, spend catalyst, termasuk fly-ass, bottom-ass, belum ada juga, yang mengerjakan, acid main drainage, REE bisa diambil, dari acid main drainage, itu akan membantu, cost untuk pemulihan lingkungan, kawasan pertambangan, terutama di batu barang, tapi ya, siapa yang harus mengerjakan, masa dikerjakan semua sendiri, bagus kok, jadi, ayolah, ayolah, nggak mungkin gitu, kita kerjakan sendiri, nggak mungkin dikerjakan, hanya beberapa orang, atau beberapa institusi, harus multi-institusi, multi-stakeholders, barang-barang, karena ini, banyak, ini banyak mainannya, gitu kan, nah kalau pemerintah support, gitu kan, ayo semua bermain, di REE, kasih duit, kasih duit, kamu main di sini, saya main di sini, yang lain main di mana, ya, ya ada harapan lah, kita bisa masuk di, 10 besar, atau berapa besar lah, atau diperhitungkan, apa yang tidak di dunia, mungkin sementara itu, ya, 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 waduh, padahal yang menarik sekali, ya, maksudnya menarik sekali, mungkin, bisa dilanjut offline, mungkin, kamu udah mau kembali, atau mungkin, oke siap, ya, mungkin, berhenti-henti, menuncaw, yuk, baik, memang, saat menarik, ya, di diskusi, menarik REE ini, dan mungkin, harus menanggung, suaranya langit, jam 10 malam, sama, buat akang teteh juga, sudah stand by, sampai jam 10 malam ini, mungkin, nanti kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung, japri Kang Iwan, atau offline, bentan, ya, siap, 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 sekali lagi, kami dari, saya semua wakili 4KOMA, mengucapkan terima kasih banyak, kepada Kang Iwan, dan seluruh kang teteh, yang berpartisipasi, pada seleksi kali ini, saya ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, �alauan Kang Iwan, memang gak, wassalamualaikum, memang gak, terlumun, memang gak, terlumun, memang gak, terlumun, terlumun,